Semoga semuanya berbahagia, Amitoko Indonesia sedang dirundung banyak musibah dan bencana. Jadi bagaimana kepedulian kita untuk menjaga bumi ini, menjaga dunia ini, agar tetap damai, tenang, dan tidak merugikan banyak makhluk, banyak orang-orang yang menjadi korban karena alam. Jadi saatnya manusia berpuasa, saatnya manusia memiliki aksinya, kita lupa untuk menjaga dan merawat alam. Dan saatnya alam membatlas dengan sedikit bergoncang, sedikit bergoyang, sedikit memuntahkan laharnya, dan kemudian hujan juga tidak berhenti, akhirnya terjadi banjir gerob atau banjir badang, apalagi naiknya permukaan laut. Bahwa yang dikatakan oleh Sama Sambuda Botama, bahwa bumi ini tidak stabil. Bumi ini tidak dalam keadaan kondisi tenang. Dia terus berubah, terus bergerak sesuai proses hukum ketidakketalan dan hukum perubahan. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita bisa menghadapinya, dan menerima kenyataan bahwa bumi ini memang tidak ketat. Bahwa alam ini berproses, bahwa manusia juga tidak bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasannya. Terus mengeksploitasi, terus memberikan kerusakan-kerusakan pada alam sekitar kita. Ini yang perlu kita renungkan. Ketika kita merangkapkan kedua tangan, berdoa kepada Buddha dan para bodhisatwa, dan kita menginginkan kematian menuju alam bahagia, alam surga, atau tanah suci. Kita lupa bahwa sesungguhnya tanah suci para Buddha yang sudah dikatakan dalam kitab itu ada di mana-mana, di segala penjuru. Tapi kita lupa satu hak, bahwa bumi kita yang sekarang adalah tanah suci dari Buddha Botama. Tanah suci dari sama-sama Buddha. Jadi kalau dikatakan cile secinya ya di bumi ini, daripada guru agung kita Buddha Gotama. Kalau cile secia yang di alam lain dengan kekuatan tekat para Buddha itu sudah begitu sempurna, sudah begitu indah, sudah begitu terjaga, karena orang-orang yang di sana juga menjaga, merawat, karena tidak ada pikiran daripada yang disebut dengan iles atau kotoran batin. Semuanya diliputi kebahagiaan, penghatihan diri yang baik, ucapan yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik. Tetapi kita hidup di tanah suci Buddha Botama ini yang dikatakan sebagai alam samsara yang masih terikat oleh berbagai lapisan belenggu, kilesa, dan segala macam. Di sinilah kita lupa bahwa tugas kita adalah menjaga dan merawat bumi ini dan menjadikannya sebagai tanah suci. Dan sama-sama Buddha juga mengatakan bahwa tanah suci yang sesungguhnya adalah berada dalam diri kita, berada dalam hati kita. Selama hati kita belum memiliki tanah suci itu, maka kita akan sangat sulit sekali untuk terlahir di tanah suci yang sesungguhnya. Mulailah dari melawat lingkungan kita, melawat rumah kita, melawat sekitar kita, dan menjaga apa yang harusnya kita jaga. Baru kemudian kita melihat ke dalam batin kita, melihat ke dalam hati kita, apakah kita sudah bersucikan, batin kita, pikiran kita, dan sudahkah lingkungan kita bisa menjaga dengan sebaik-baik. Ini yang dikatakan sebagai penderitaan. Selama kita bisa berhidup bersama dengan duka, selama kita bisa hidup bersama dengan samsara, selama kita bisa menerima segala macam bentuk kilesa, kotoran batin, panau, permasalahan hidup, maka disitulah muncul kebodian atau bodi kita. Apa yang dimaksud dengan bodi kita? Dalai lama sudah sering sekali mengungkapkan bodi kita, bodi kita, bodi kita. Bahkan Mahayana juga mengembangkan putih sin, yang disebutkan faal putih sin. Jadi kalau dikatakan bodi cita itu adalah bibit-bibit kebodian yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita semuanya. Bibit-bibit kebodian ini bisa dirasakan oleh siapapun, dimanapun, oleh apapun. Karena bibit-bibit kebodian ini sudah merupakan satu hal yang wajar, yang tumbuh dalam setiap insan. Hanya saja karena lingkungan, hanya karena pendidikan, hanya karena ketidaktahuan, kegelapan batin. Kita tidak mampu menemukan bibit-bibit kebodian. Tapi kalau kita periksa lagi, bertanya lagi, lihat lagi, analisa lagi, dan kemudian kita dengarkan, kita mau mencoba mendengar. Teman kita, adik kita, anak kita, orang tua kita. Bahannya banget orang-orang yang nggak ngerti tetapi memiliki pandangan kebijaksanaan dari ucapannya. Yang secara spontan bisa menasih hati dengan hal yang baik, dengan hal yang indah. Bisa memberikan pandangan yang benar, atau kadang-kadang solusi untuk menjalani hidup ini. Nah itulah yang disebut dengan bibit-bibit bodi kita. Kita ini sudah ada dan sudah tumbuh dalam diri setiap manusia. Jadi ketika kita berbicara tiba-tiba secara spontan, hal yang sangat baik dan biasa, itulah di sana tumbuh bibit kita. Nah, dalam bukunya yang demi kepentingan semua makhluk yang ditulis oleh Dalai Lama, kita bisa melihat bagaimana proses untuk menuju ke arah sana. Bagaimana manfaat bodhichita. Dan terutama kita mengenal pujangga India yang guru besar pada saat itu, yang bernama Santidewa. Entah kenapa kata Santidewa ini salah satu lekar sekali dari saya SMP. Puisi-puisinya, hal-hal yang bagus, dan juga katanya syairnya itu begitu indah. Nah, ini perlu banget kita renungkan sebetulnya. Nah, dengan manfaat bodhichita ini adalah satu hal yang muncul dari tekad kita ketika kita mempunyai satu keyakinan. Jadi ketika Anda sudah mulai keyakinan, ada muncul tekad, dan kemudian bagaimana mengembangkannya, bagaimana merasakannya, bagaimana pula mengetahui bahwa ini loh yang saya ingin kembangkan, ini loh yang saya ingin jalani. Nah, di sana kita bisa lihat. Bahwa semua orang memiliki dharma di dalam tubuhnya atau disebut dhamah kaya, karena pelatihan hidup kita bukan hanya satu kali. Mungkin sekarang kita masih mencari jatuh. Tetapi pada saat masa lalu, kehidupan lalu, komunitas kita di masa kehidupan yang lalu, sudah sangat beragam. Kita pernah hidup mungkin sebagai anggota sanggah, kita pernah hidup sebagai upasaka-upasika di negara-negara tertentu, di tempat tertentu yang mendalami. Dan kita mungkin pernah mempraktekan hal-hal yang indah pada saat itu. Sehingga sekarang kita bisa menemukan buahnya, dan bisa melihat bahwa saya ingin mencari sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang bisa melepaskan diri saya dari kepusingan, dari masalah, dan segala macam. Ya, makanya kita lihat, sekarang tadi ya hari ini punya postingan dari meme buddhist, dikatakan bahwa buddhist ini semakin kecil sekali angkanya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah melebihi dari berapa persen di dunia. Sedangkan kayaknya agama Buddha kan sesuatu yang sangat bijaksana, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa membawa kita menuju pembebasan. Nah, lalu banyak yang pesimis. Jadi agama Buddha sepertinya tidak mungkin bertumbang. Menurut kacamata saya sendiri tidak melihat seperti itu. Kalau kita melihat seperti Sam Buddha pernah berbicara bahwa sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit mereka mengenal Dharma, dan sungguh sulit hadirnya seorang Buddha. Apalagi bodhichitta. Menumpungkan bodhichitta sangat sulit. Jadi kalau kita lihat ini, saya jadi merenung dan menemukan bahwa sesungguhnya kita hidup dalam piramida kehidupan. Apa yang dimaksud dengan piramida kehidupan? Anda tahu piramid kan? Puncaknya itu cuma satu titik, dan tidak bisa muat yang lain-lain. Kalau puncak ujungnya itu cuma satu titik. Artinya, di piramida kehidupan yang paling puncak dan tertinggi hanya Buddha, sama-sama Buddha. Dalam satu kehidupan yang muncul sama-sama Buddha, hanya satu titik itu. Tapi dalam kehidupan lain ada banyak sama-sama Buddha. Tapi dalam kehidupan ini, yang mengajarkan kita saat ini, Dharma yang kita dengarkan saat ini, yang sedang ada itu satu titik. Di bawahnya baru ada Bodhisattva, Ngarahat, Sotapana, Esa Arahat, Nagami, Sakadagami, dan Sotapana. Bawahnya lagi, orang-orang yang sudah menjalankan praktek meditasi tertinggi, pencapaian jana, dan segala macam. Dan bawahnya lagi ya, praktek meditasi. Bawahnya lagi orang baik. Dan bawahnya lagi orang yang punya keyakinan. Dan orang-orang keyakinan dulu, bawahnya lagi orang baik. Terus baru di bawah-bawahnya lagi, sangat amat banyak sekali di dasar piramida adalah mereka yang masih belum bisa melihat kebenaran, mereka yang masih berada dalam samsara, dan mereka yang masih bisa muter-muter terus di dalam situ, dan bahagia di situ. Karena kesenangan daripada duniawi, karena loba, dosa dan moha, keselakahan, kebecian, dan kebadan batin, membuat kita ini belum bisa mengerti bahwa kita ini harus naik dan naik, naik, naik terus. Naiknya bukan secara naik tangga atau naik gunung, tetapi naik secara batin. Dan batin ini tidak bisa disekolahkan, tidak ada sekolah batin. Mungkin ada program pabaja, atau program pelatihan diri, atau meditasi, berapa lama, berapa lama, tetapi ini bukan sekolah. Sekolah batin ini hanyalah bisa diolah oleh diri kita sendiri. Dan gurunya juga diri kita sendiri. Memang kita membutuhkan, kalian meminta, berguruh yang hebat. Nah, itu adalah praktek, laksanaan dari sekolah batin. Sekolah batin ini artinya, setiap hari 24 jam, kita berada di dalam sekolahan. Nah, lalu yang berada di luar program-program yang dibuat adalah pelatihan. Apa bedanya kursus pelatihan dengan sekolah batin? Sekolah batin ini kita sendiri yang mengolah. Lalu kursus-kursus luar, ya mengkondisikan batin kita dalam waktu yang singkat untuk bisa terus maju. Artinya setiap hari kita sekolah, tapi kebanyakan kita malesnya, kebanyakan kita madolnya, karena kita sendiri yang jadi guru, kan? Bukan ada yang ajar, nggak ada jadwal, nggak ada apa. Sehingga kita males-males, kita pikir, ya sudah lah, nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu dijalani, dan kita banyak bolosin. Jadi kalau sekolah batin ini, sekolah mandiri bahasanya. Seperti sekarang, sekolah mandiri belajar sendiri, kita punya banyak buku, kita punya banyak tipi tata, kita punya banyak waktu, tapi kita tidak mau membaca, kita tidak mau meluangkan waktu, tidak mau mendengarkan dharma, kita tidak mau kewihara, kita tidak mau apapun. Karena kita pikir, ya sudah, kan gurunya kita sendiri. Memang betul, kita adalah guru bagi diri kita sendiri, tetapi lingkungan di luar, kondisi-kondisian di luar, yang tadi proses penyusunan daripada praktek kehidupan, bukan kita sendiri. Kita hanya bisa mengolah batin kita, yaitu belajar, dan terus belajar. Saat ini saya marah. Apa gunanya marah? Bagaimana mengatasi marah? Dan bagaimana untuk kembali kembali? Nah, itu adalah pengembangan buku. Bagaimana mendengarkan batin kita yang terus berteriak? Bagaimana mengelola kayak sekarang keadaan pencana alam? Apa hubungannya sama kita? Tidak ada hubungannya sama kita. Sebodoh amat. Gunung Semeru Momelat itu sebodoh amat, bukan urusan saya. Saya di Jakarta. Dan kemudian Jakarta, saya di bagian utara, saya di bagian selatan, saya di bagian timur, sebagian barat. Yang banjir kan di bagian utara. Apa hubungannya sama saya? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita belum bisa merasakan bahwa kita satu di dalam bumi ini. Kita belum memiliki bodi cita atau pemikiran yang sangat luas, dan belum bisa melihat batin kita yang harusnya dioptimalkan bahwa dengan adanya semua makhluk, maka saya, semua makhluk yang menderita, maka saya juga menderita. Dengan adanya banjir, maka apa yang terjadi? Mungkin transportasi terhambat, macet. Mungkin saudara kita di situ. Mungkin orang-orang yang di sana memang bukan siapa-siapanya kita, tapi lihat penderitaan mereka. Bagaimana? Suatu saat, kita juga akan mengalami. Dan kalau seandainya terjadi bencana alam seperti gunung meletus, ya memang bukan urusan kita, karena kita tinggal di kawal gunung. Tapi bayangkan, berapa banyak mereka membutuhkan. Terus kita bisa apa? Ya memang nggak bisa ngapain-ngapain. Tapi setidaknya, kita bisa membantu dengan apa yang bisa kita bantu. Dengan materi, dengan bantuan, dengan bantuan, dan segala macam. Dikatakan, kalau kata-kata adalah merangkul bodi cita, santidewa berkata, suka cita adalah kunci dari segalanya. Jadi ketika dikatakan, aku bersuka cita dalam kebijakan dan kebajikan semua makhluk. Jadi ketika ada semua makhluk atau ada orang-orang yang berbuat baik, kita harus bersuka cita. Yang menghapus penderitaan dari kondisi kelahiran yang menyedihkan. Kondisi kelahiran tidak ada yang bahas. Selama kita masih dilahirkan, pasti ada kesedihan. Dan ini kita harus terima. Dengan menerima ini, kita tidak penuluk, kita mengharapkan bahagia, bahagia, bahagia. Tapi kenyataannya, kita masih tidak luput dari duka dan kesedihan. Tapi kita bisa mendoakan, semoga semua makhluk yang menderita dapat menetap dalam kegembiraan. Hidup kita sudah susah. Hidup kita menderita. Tapi bila ada sedikit saja kegembiraan. Sedikit saja senyuman. Dan banyaknya kita bisa tertawa bebas. Ini adalah salah satu bentuk daripada kegembiraan. Orang yang tertangga bilang gembira adalah obat. Memang benar. Ketika kita berkata, kita sudah bahagia, kita sudah gembira, maka yang terjadi adalah batin kita sudah sedikitnya lebih rilis. Beban-beban yang tidak penting, dan kita bisa tertawa, batin kita senyum, tawa. Hal dikatakan sukacita adalah kunci yang kedua. Kunci yang utama. Jadi disini, aku bersukacita dalam kebajikan. Aku bersukacita dalam kondisi yang tercerahkan. Siapapun yang tercerahkan, baik baru dengar suara anak kita atau suara adik kita atau suara siapapun yang ngomong, berbicara, Mama, hari ini bahagia. Semoga semuanya sejahtera. Wah, bahagia. Mama, saya tidak mau lagi makan daging. Sepertinya saya sudah mau melatih vegetarian. Memang ini kan produk-produk terus-terusan. Tapi setidaknya dia sudah memiliki bibit kebijaksanaan yang lebih. Kenapa? Karena dia lihat makhluk yang dulu pernah hidup yang lucu. Contoh saja binatang peliharaan Anda. Mati. Sedihnya kayak apa? Kita punya anjing yang kita sayangi dan segala macam. Tiba-tiba mati. Mereka kalau Anda pergi ke satu daerah, di sana ada hidangan. Ya, anjing dari anjing gitu ya. Dan terus kemudian Anda dihidangkan. Wah, enak banget ya. Karena itu bukan anjing Anda kan. Betul ya. Jadi Anda bisa menikmati daging itu. Tapi kalau Anda tahu itu adalah daging anjing yang Anda rawat, yang Anda sayangi peliharaan Anda, waduh, mungkin bisa muntah-muntah begitu. Ya sama. Ada orang melihara ikan lohan, ikan arwana, dan segala macam. Nah, begitu sudah terhidang di depan meja, wah, ada ikan. Enak sekali. Tapi begitu tahu mama Anda goreng ikan Anda itu yang dalam akuarium, apa jadinya? Wah, merau-merau. Dan sedisi. Jadi ini terlepas daripada masalah orang vegetarian maupun tidak, apa segala macam. Tapi kita bisa melihat bibit-bibit apa yang dikatakan di sini. Selama kita berkata itu bukan siapa-siapa, itu bukan punya kita, itu bukan milik kita, maka kita tidak akan ada kepedulian untuk merawat nyawa atau menjaga itu. Tapi begitu kita berpikir tentang itu adalah yang saya rawat, yang saya jaga. Itu keluarga saya. Itu bagian dari orang yang terdekat dengan saya. Itu ada di rumah saya. Maka mungkin kita akan berpikir-pikir untuk melakukan yang tidak baik bagi merampas kebahagiaan mereka. Dan aku berharap kemenangan dari semua makhluk hidup dari siklus jerita. Aku bersuka cita dalam kebudahan dan pelindung, dalam landasan merealisasi putra-putri buddha. Sikap pencerahan mereka adalah dari samudera kebajikan dan luar biasa. Batin kita juga bisa berenang di dalam samudera kebajikan. Kita juga bisa menikmati samudera kebiasaan. Kenapa? Ketika kita berdiam, ketika kita berada di perpustakaan misalnya, karena saya kan kutub buku, jadi perpustakaan adalah tempat yang paling nyaman, mungkin saya lebih nyaman di perpustakaan daripada di mal. Ketika saya berada di perpustakaan, di dalam lautan buku. Dan setiap buku yang dipegang, setiap buku yang dibaca, ini menimbulkan inspirasi, menimbulkan kebahagiaan. Bahkan kadang-kadang kalau kita baca cerita-cerita, adalah sesuatu samudera pengepahuan, samudera kebahagiaan. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Mereka yang berjuang menempatkan semua maluk hidup dalam kondisi mahasuka. Nah, kalian kan wiaranya dharmasuka. Ini mahasuka, kebahagiaannya tertinggi. Kalau kalian yang berada di wihara dharmasuka, harusnya berbahagia dalam dharma. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk tidak bahagia di dalam dharma, karena namanya dharmasuka. Dengan tangan terungkup, aku memohon kepada Buddha di segala penjuru, agar bersedia menyalahkan politika dharma, untuk menerangi gulita kebingungan dari semua maluk yang menderita. Kebayang nggak tiba-tiba kemarin, tidak bisa melihat cahaya matahari, karena tertutup awal. Ketakutan orang-orang, kecemasan, semua yang tertimpa lahar, dan hujan darah, hujan lahar. Bayangkan, kondisi apa seperti itu. Ini bahasanya sih sebenarnya kondisi neraka kecil. Neraka di dunia. Kalau kita di sini tempat yang aman, kita tidak akan mengalami penderitaan itu. Paling kita hanya, waduh, kasihan. Waduh, seperti ini. Tapi kalau kita berada di sini, dalam lautan lahar yang sangat panas, kalau lahar dingin, juga sama, kayak semen, dan dia langsung keras. Sampalagi hujan batu, dan segala macam. Tidak bisa dibayang, tanpa sulitnya penderitaan mereka. Ini adalah siksa penderitaan di dunia. Dan kita harus bersuka cita untuk bisa menolong mereka. Bukan suka cita, hore, gunung meletus, bukan. Tapi bersuka cita bahwa kita mampu menjadi bodhisattva. Bersuka cita mengumpulkan apa yang bisa kita kirim, apa yang kita bisa berikan. Mungkin sekarang mereka butuh selimut, butuh masker, dan segala macam. Dan dalam kegelapan. Dan kemarin juga, 4 Desember, terjadi gerhana matahari penuh di Antartika, maupun di Jumbo, kalau kita bisa lihat sebagian tempat. Jadi, tanggal yang sama, ada terjadi gerhana matahari, ada terjadi gunung meletus, ada banjir rob, ada gempah. Kalimantan yang nggak pernah banjir juga bisa mengalami air bahan. Juga ada puting beliung, di Cirebon, dan berbagai tempat. Kalau kita lihat ini, waktunya bersamaan berparangan. Di hari yang sama. Ternyata, kalau kita katakan, percaya nggak percaya, disebut dengan butterfly effect. Satu kupu-kupu mengepakkan sayapnya di satu tempat, dan kemudian terjadi badai angin puyuh di tempat lain. Kayaknya tidak membuat kemah. Masa kepakan kupu-kupu saja bisa menyebabkan badai di tempat lain. Kita ngepak-kepak ini jadi gempa bumi dan segala macam itu. Itu teori butterfly effect pada saat itu. Saya nggak berpikir bahwa itu benar. Bahwa itu hanyalah rekayasa. Mana mungkin kepakan kupu-kupu bisa menyebabkan angin yang sangat besar di tempat lain. Tapi ternyata setelah kita mengalami fenomena Dharma dan belajar tentang Dharma, bahwa suatu pikiran kecil sedikit pun di sini, di tempat ini, kita, itu bisa berpengaruh. Satu kebuatan baik pun, pikiran baik pun, sedikit saja. Satu cahaya sedikit saja. Ternyata bisa bermanfaat. Dan kalau kita percaya satu kukulan gong saja, misalnya, satu kukulan gong yang menggemak. Ini bukan hanya kita yang merasakan. Apalagi dalam tantra, satu kayak gini saja, suara saja. Itu ternyata bukan hanya kita yang mendengar dan merasakan. Halo di monastri-monastri besar. Ketika bangun pagi dan malam, itu para bikunya bangun, kepas tiap pagi, dan sebelum yang lain bangun, ada pasti satu tim yang memukul gong. Terus baca sutra, baca syair, bahwa dengan adanya suara gong ini, semoga mereka makhluk-makhluk yang berada di neraka bisa ditenangkan dan suaranya bisa menghentikan kebaran api neraka dan mereka bisa memperoleh ketenangan di pantai. Jadi satu gong saja ternyata bisa luar biasa. Kenapa? Ternyata ini yang sancen jawabannya. Satu pikiran kita, satu bentuk ninto atau bentuk-bentuk pikiran, ini bisa mencapai di sahasi mahasis, sahasi loka datu. Ada dikasakan dalam jutaan tata surya besar. Ini bisa disebut sebagai pemikiran kita bisa melampaui galaksi. Nah, tapi tentunya pemikiran siapa? Pemikiran orang-orang sekuci, pemikiran orang yang sudah tidak terjemal. Iya, kalau kita mungkin radiusnya belum. Sama seperti wifi. Dulu belum ada jaman wifi, mana mungkin kita bisa merasakan, oh, bisa internetan nggak pakai kabel gitu kan. Jaman dulu kan internetan pakai kabel. Nyambungannya juga masih bunyi gini. Lama banget nunggu connecting-nya, nunggu sambungannya. Kayaknya tanpa kabel nggak mungkin. Kita berhubungan dulu juga nggak pakai telepon. Mungkin harus bertatap muka. Lalu kemudian ada surat-suratan. Terus kemudian ada SMS atau sebelum telepon, pager gitu, segalanya, handphone. Berkembang terus. Sehingga sekarang, dekat banget nih sekarang kita. Nggak mungkin saya dalam keadaan sekarang, saya tiba-tiba tidak masukkan. Tapi saya ada di Bandung, Anda ada di Damasuka, ada yang dari Medan, ada yang dari mana, seluruh Indonesia bisa dalam waktu yang sama bertatap muka. Ini semua adalah kemajuan jaman. Yang jaman dulu kita nggak pernah pikirin. Jaman dulu kita tidak pernah akan berasa bahwa halah semuanya ini bisa berubah, halah semua ini bisa terhubung. Nggak mungkin. Zaman dulu kita nggak ada pemikiran seperti ini. Jadi, kita berpikir, pikiran kita bisa berpengaruh terhadap orang lain. Pikiran kita bisa diterima oleh para makhluk yang berada di neraka, di setan, dan segala macam. Ah, impossible. Tapi nyatanya, ini dengan satu gadget, dengan bantuan, ada Wi-Fi, ada internet yang bebas, bisa di mana-mana. Ini kalau kita lihat Wi-Fi itu apa? Gelombang. Semuanya gelombang di mana-mana. Yang tanpa ada cover. Ternyata, Sam Buddha sudah punya Wi-Fi dari zaman dulu. Sam Buddha sudah punya koneksi internet dari zaman dulu. Sudah punya Zoom meeting seperti ini dari zaman dulu. Karena ingat nggak? Seorang Buddha ketika mencapai penelan sempurna dan dia bingung dan baru punya 60 orang murid, lalu Buddha mengatakan demikian. Eh, kalian, pergilah kalian sendiri-sendiri ya. Menyebarlah kalian ke seluruh penjuru. Dan jangan diantara kalian jalan berdua-duaan. Artinya baru punya 60 murid aja, belum besar loh. Belum mengajarkan ajaran yang banyak. Belum ketemu satu lemari tripitaka. Sam Buddha sudah percaya banget sama murid-muridnya dan disenyebar ke seluruh penjuru. Hanya mungkin baru satu sultan yang dipelajari oleh mereka dan mereka menembus arah hata maga dan pala. Terus gimana? Yang menyebar di seluruh penjuru itu bisa tahu ajaran dengan Buddha. Itu nggak masuk logika. Kalau sekarang kita ngerti, kita paham. Ternyata Buddha tiap hari pakai Zoom meeting dengan pikiran. Jadi pikirannya sudah mengakses gelombang-gelombang yang 4G, 3G, mungkin jauh lebih besar dari 5G. Gelombang pikiran Buddha sudah menembus. Dan mereka yang arah hata yang berada di tempat yang sangat jauh sekali, punya frekuensi yang sama, ada channelnya, tinggal buka, Buddha sudah berada di tempat kita. Kayak gini. Jadi sekarang ini hanya substitusi pengganti teknologi itu menggantikan kesucian, kesaktian, dan kemampuan batin manusia zaman dulu sampai sekarang. Jadi pengembangan bodi cita itu luar biasa. Dan tekad kita yang tadi kecil bisa menyampaikan segala pejuru. Yang penting adalah di sini. Semoga aku menjadi pelindung bagi mereka yang tanpa pelindung. Ini adalah pengembangan bodi cita. Saya nggak mampu, tapi nggak apa-apa. Saya bertekad dulu. Dan kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi semua makhluk yang berdiri. Semoga aku menjadi pemandu bagi pengembara dan pengelana yang tersesat di jalan atau yang ingin mencapai tujuan. Semoga aku bisa menjadi perahu dan rakit dan jembatan bagi mereka yang memelukan. Bagi mereka yang ingin menyeberangi air dan sungai atau laut. Semoga aku bisa menjadi pulau bagi mereka yang mendambakan daerah. Semoga aku bisa menjadi pelita bagi mereka yang mencari terang. Semoga aku menjadi ranjang bagi mereka yang ingin beristirahat. Semoga aku dapat menjadi budak bagi mereka yang menginginkan pelayanan. Semoga aku menjadi permata pengabul harapan. Semoga aku bisa menjadi bejana bagi kemakmuran. Semoga mantra yang manjur aku dapat memiliki obat yang ampuh bisa memberikan kesembuhan. Semoga aku bisa menjadi pohon pemberi mujijat. Karena apa? Zaman dulu orang sebayangnya ke pohon-pohon gede. Nah, kadasa air ini. Semoga aku menjadi pohon pemberi mujijat. Semoga aku bisa menjadi sapi pemenuh asa bagi semua makhluk. Sapi adalah binatang yang paling dimuliakan. Susunya bisa diambil sebagai susu, terus bisa jadi sebagai yoghurt, sebagai gas, sebagai makanan juga. Seperti bumi dan ruang itu sendiri dan unsur-unsur lainnya, semoga aku selalu menjadi landasan kehidupan dan sumber penghidupan bagi semua makhluk yang tak terhitung jumlah. Demi segala yang hidup sejauh batasnya krawala, semoga aku terus menjadi sumber kehidupan. Semoga mereka dan bisa mencapai pembebasan. Doa yang sangat tinggi. Doa yang sangat luar biasa. Doa yang sangat kayanya susah dicapai. Doa yang tidak mungkin buat kita bagi pemula. Tetapi ingat, tadi saya kata, kepakan kupu-kupu bisa menyebabkan badai di benua lain. Ini benar atau enggak, saya enggak tahu. Tetapi yang tadi dikatakan, satu pikiran bisa mencapai di saha si mahasiswa silokadari. Satu ucapan bisa menyebabkan kebahagiaan. Satu gelombang wifi, cuma wifi doang bisa dinikmati oleh banyak orang kalau tahu passwordnya. Satu gelombang doang. Gelombang kebahagiaan bisa dirasakan oleh semuanya yang sefrekuensi. Maka di dunia ini akan selalu berhubungan orang-orang yang frekuensinya sama. Yang enggak sama, mungkin menjauh gitu. Tidak bisa berhubungan, tidak bisa dekat. Tapi kalau yang sefrekuensi, hari ini saya di meeting, 64 orang di sini ada frekuensi yang sama. Belum lagi yang di YouTube dan di Facebook. Sefrekuensi. Bisa ngumpul. Tapi yang lain, tidak punya frekuensi yang sama. Tapi di tempat lain, saya juga bisa mempunyai frekuensi yang sama dengan orang-orang di tempat situ. Dan lain-lain. Artinya, kita ini, apapun yang kita lakukan, bisa memberikan inspirasi. Mungkin cerama hari ini Anda ngapain, ah suhu, loso banget sih. Yang ngomongnya tentang bencana, ngomong tentang apa, segala macam. Terus gue juga enggak bisa ngapain-ngapain. Saya juga enggak bisa ngapain. Halo, tadi saya sudah katakan, bodhisattwa punya tekat yang luar biasa. Cukup dengan pikiran Anda yang baik, dengan tekat yang baik, dengan gelombang hati yang indah. Memancarkan doa saja pada semua makhluk yang menderita saat ini pada bumi. biar angin juga dapat tenang kembali. Di laut juga bisa tenang kembali. Gunung juga bisa jangan batuk-batuk terus, apalagi sampai muntah-muntah. Kasian, gitu kan. Bayangin, Anda bisul saja satu minggu, sakitnya luar biasa. Apa ini gunung malah melapi, ya. Lalu sudah mau pecah, sudah mau tumpah, sudah mau meledak. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menampung sesuatu yang memang sudah harus meledak. Anda mau berdoa seperti apapun. Kalau sudah waktunya alam bergoyak, bergolak, dan menerita, enggak ada yang bisa menampung. Coba pikirin. Kalau memang bodhisattva itu luar biasa, saat gunung semerum mau meledak, bodhisattva tinggal dengan keinginannya atau dengan niatnya tutup. Langsung kan, berhenti. Bodhisattva yang punya kekuatan, bodhisattva yang punya power, bodhisattva yang punya apa, ternyata yang enggak bisa. Kenapa? Tidak ada yang bisa merubah karma dan hukum alam. Alam terjadi yang terjadi. Yang kita bisa yalah kita mengubah konsep, mindset diri kita sendiri, gelombang, getaran kita menjadi lebih baik. Sehingga alam akan menyesuaikan. Sekarang kenapa gunung meletus bisa seperti itu? Ya udah waktunya. Udah waktunya. Waktu dari akumulasi seperti apa? Sama seperti kemarahan kita yang terpendam. Kita sabar, 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 sabar. Tapi udah waktunya. Emosi ini udah mau meledak. Enggak ada yang bisa cegah. Enggak ada yang bisa tahan. Maka dia akan meledak. Ya sudah waktunya. Siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa mencegah? Tahan tak. Apakah bodhisattva tahu? Wah hati kita nih, orang baik nih. Dia bilang, dia tahu kita sudah melatih kesabaran, kesabaran, kesabaran. Terus pada saat mau meledak, bodhisattva bilang, stop, jangan meledak. Tidak ada satu makhluk apapun yang bisa merubah sesuatu. Kecuali kita sendiri. Jadi fungsi bodhisattva untuk apa? Kalau begitu. Bodhisattva akan mencontoh, memberikan contoh. Kenapa mereka bisa jadi bodhisattva? Karena mereka menjalankan para mita. Terus kalau bodhisattva punya kemampuan atau para buddha punya kemampuan atau semua punya kemampuan, kan bisa menghilangkan segala bencana. Katanya kawanin pusat di dalam kuman pin. Ini dalam kuman pin ya. Kuman pin. Sadama pun dari kabab 25. Jadi kalau dikatakan, kalau ada makhluk yang malah niat jahat, lalu mendorong ke dalam api dan kemudian apinya lenyap ketika menyebut kuanin pusat. Kalau ada orang yang mau dipotong atau mau dibacok atau mau ditodong, dibunuh, maka pedangnya akan hancur berteping-teping. Terus kalau ada bencana angin badai ketika menyebut nama kuanin pusat, maka badainya hilang. Waktu berada di puncak gunung semeru dan kemudian tinggi curam dan ada yang mendorongnya, maka apabila dia mengingat kekuatan awal seakan-akan ada matahari di atas mengangkatnya. Dikejar orang yang jahat terbanting dari gunung permata ada bodhisattva, maka seujung rambutnya tidak akan mengalami citra. Ketika dikepung penyamun, maka tidak pernah akan kehilangan. Bila mengalami malapetaka hukuman mati dan hukuman raja, bila mengingat kekuatan awal lokitis suara, pedang algojo akan patah berkeping-keping. Kalau ada yang minum racun dan tujuannya hendak mencelakakan, maka dia tidak akan teracuni. Kalau ketemu dengan raksasa jahat, pemakan manusia, binatang buas, taring-taring, naga, dan segala macam, maka tidak akan ada binatang berbisa ataupun apapun yang bisa menghalangi dan membuatnya. Awan menggeluntur, kirat tersambar, hujan es turun, hujan mengalir darah, bila mengingat kekuatan awal lokitis suara, maka radalah bencana tersebut. Bila para maluk dirundung sengsara, derita teratara menekan dirinya, dengan kebijaksanaan sempurna awal lokitis suara, dapat menolong segala penderitaan dari alam semesta. Sempurna dalam kekuatan yang memiliki kebijaksanaan luhur tak terhingga dari sepuluh penjuru tanah kehidupan, tidak ada satu tempat pun yang tidak menampakkan dirinya. Ini, Kuan In Pusa, janjinya muluk banget ya. Pokoknya di dalam tekad sucinya Kuan In Pusa itu bertekad seperti itu. Jadi, kita yang membacanya aja, waduh, keren. Kalau kita ditodong, penodongnya tiba-tiba pisahnya patah. Terus kita berlayar, angin badai, terus kemudian ada Kuan In Pusa, cuh, tidak jadi kita terombang ambing. Ada hujan badai, kilat, dan segala macam. Tiba-tiba kita selamat. Jadi, kalau kita konteksnya hanya baca kata-kata dari buku, kita tidak ada kebiasaan. Apa itu yang disebut dengan awal lokit? Suara punya tekad. Seperti ini. Saya adalah saudara pisah. Saya memiliki cinta kasih. Tapi cinta kasih saya kecil. Cuma segini. Saya, kemampuan saya sebatas segini. Gimana mau menolong yang begitu besar? Tapi, saya bisa punya tekad, punya kekuatan, supaya saya bisa menjadi bermanfaat bagi semua dunia ini. Dan kekuatan tekad itu akan mendorong Anda untuk menjalani paramita. Kebaikan-kebaikan. Apakah yang Anda tekadkan itu terlaksana atau tidak, itu bukan urusan Anda lagi. Itu hanya tekad. Tapi kekuatan untuk memulai tekad, mendorong kebahagiaan bagi semua makhluk, membuat semuanya jadi bahagia. Dan Anda akan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar. Contoh. Apakah benar? Ketika Anda ditodong, lalu karena kekuatan awal lokitab suara, Anda tidak jadi ditodong. Contohnya gini. Jika ada orang taruh pisau di sini Anda, ditodonglah. Terus Anda tidak ada ketakutan sedikit. Bahkan Anda punya cinta kasih. Anda tersenyum sama penodongnya. Tapi ini jangan dipraktekan ya. Ini hanya teori. Karena belum tentu kejadiannya seperti itu. Tapi ini sudah kejadian dengan Ting Hasan. Ting Hasan itu yang dipopongasan dan beberapa biksu yang ada di Brazil karena mereka kan banyak perampok di daerah sini. Mereka tidak gentar sedikit pun karena memiliki cinta kasih. bedanya orang kalau tidak punya cinta kasih dan perhatian diri yang tinggi ketika dia ditodong, sudah ketakutan, keluar keringat dingin, lalu kemudian penodongnya makin senang. Tapi ketika muka Anda tenang, Anda diam, stabil, bahagia, senyum, dan ajak memuat. Apa yang Anda butuh? Ternyata, getaran cinta kasih itu bisa menembus hati mereka. Jadi nikatan pedangnya itu terpotong-potong itu hanya perumpama. Sehingga dengan memiliki cinta kasih, dia jadi tahu orang ini sebenarnya butuh apa. Dan akhirnya banyak sekali yang waktu di Fokokang San Brasil mau ditelampokkan ke dendong pesakit. Anda tahu, Anda nanggadong ini cuma sesaat doang mengambil semuanya, manfaatnya juga tidak ada di wihara ini, dan tidak ada yang bisa Anda ambil banyak di wihara ini. Terus, hanya buat menghidupi sedikit saja. Tapi kalau seandainya wihara ini tetap terbuka untuk semua, mereka, kalau anak kamu punya masalah bisa sekolahin di sini, butuh makanan, silakan makan di sini, wihara terbuka, segala macam. Butuh baju. Kami akan berikan bantuan. Jangan merampok. Waduh, ini biksuni ya. Ditodong dengan tenang, jawab dengan cinta. Perampok yang ketakutan. Iya, memang kita butuh. Ya, kalau Anda butuh. Buat apa membunuh kami? Tidak ada gunanya. Tapi biarkan kami memberikan sedikit cahaya bagi semua lingkungan. Rumah kami ini terbuka buat siapapun. Untuk hati. Wah, akhirnya perampok itu malah jadi donatur. Bayangin. Impossible, tapi possible. Jadi, tinggal sang juga waktu ditodong di Los Angeles sama pria negro. Ketika ditodong, dia hanya bilang, saya tidak punya apa-apa. I'm a monk. But I have love. You see me? I'm like solid. Langsung. Dan dodongnya kabur. Kadang-kadang, jodoh bisa begitu atau bisa berbalik. Karma buruk kita lagi. Dah siap, luar biasa. Cinta kasihmu pelatihannya masih kecil, karma buruknya banyak. Akhirnya begitu itu dan ngomong begitu langsung. Mati kita. Jadi, jangan dipakaikan di rumah karena saya belum tahu para minta kalian tentang cinta kasih seberapa tebal. Kecuali kalau sudah kungfunya luar biasa, maka baru bisa kan diwujudkan seperti itu. Jadi, syair-syair kwan-syair pusat ini adalah tidak salah. Ketika kita memiliki cinta kasih berada dimanapun, kita tidak lepas daripada yang namanya takut, cemas, dan itulah yang akan membantu kita. Mungkin zaman dulu ada banyak cerita bahwa dewa-dewa turun membantu dan menolong kita. Ada. Tapi, di pemerintah ini juga, ini di bagian-bagian terakhir, itu ada 33 perwujudan daripada kwan-syair pusat. Jadi, ada yang menjemah sebagai anak kecil, menjemah sebagai petani, menjemah sebagai pedagang, menjemah sebagai raja, menjemah sebagai satria, menjemah sebagai yaksa, atau apapun. Jadi, artinya 33 perwujudan kwan ini itu. Itu juga menunjuk pada orang yang berada di sampingmu, yang pernah menolok kamu, yang pernah berjasa untuk mengangkat kita dari penderitaan, itu adalah perusahaan. Itu maksudnya. Jadi, maksud daripada doa kita, cuma doa. Tetapi, perwujudan dari doa ini bisa membawa kebahagiaan dari semua orang. Dewa hanyalah dewa. Dia menikmati kebaikannya. Gak mungkin dewa turun dan kemudian menyelamatkan kita. Yang turun sebagai bodhisatwa di tengah-tengah bencana adalah tim SARS, dokter, perawat, volunteer. Itu adalah kawan-kawan pusat, dewa-dewa, dan bodhisatwa yang turun. Dengan wujud, seperti itu. Jadi, kita adalah awal lokitnya suara. Kita adalah jurus selamat. Jangan menggantungkan pada yang tidak terlihat karena ajaran daripada yang ajaran dan menjadikan kita seperti mereka. Menjadikan kita seperti bodhisatwa. Terus, cuma ngomong saja, suh, gak pergi ke tempat bencana, suh. Nah, ini kita mungkin mau menggalang dana. Karena belajar dari pengalaman dulu Gunung Merapi meletus. Baru selesai kita berikan bantuan, baru selesai kita pergi ke lokasi, turun sampai bawah, meledak lagi, meletus lagi. Jadi, kalau seandainya kita masih di atas, ya pasti kita gak bisa turun saat itu kita akan mengecepat. Jadi, berbuat baik juga kita lihat-lihat punya sana. Nah, kapan momennya yang pas dan semoga kebaikan tetap melindungi ya. Yang jelas kita bisa melakukan apa, kita lakukanlah sebisa. Terutama doa dan jaga lingkungan kita, jangan merusak dan dengan pikiran yang benar kita beresimpun. Karena dari semua tekan-tekan bodhisatwa sangat banyak dan dikatakan, selama ruang angkasa bertahan dan makhluk hidup ada, semoga nestapa di dunia bisa pelan-pelan disirnakan. Apapun derita yang terdapat di dunia, semoga buah mereka matang dan aku bisa menanggung sedikit daripada derita mereka. Semoga dunia menemukan sukacita melalui kemitan bajik para bodhisatwa. Semoga Dharma, satu-satunya penawar derita, sumber segala nikmat dan bahagia, bertahan untuk waktu yang lama, serta diringi kekayaan dan kehormatan. Semoga bodhicita yang berharga dan luhur muncul dalam diri yang belum membangkitkannya. Dan bila bodhicita telah muncul, ia tidak pernah akan merosot dan terus berkembang semakin besar. Artinya, kamu adalah awan suara, kamu adalah bodhisatwa, kamu adalah jurus selamat, kamu adalah mereka yang terus menyempurnakan para mitra. Apapun masalahnya, bagaimana kondisinya, jadilah cahaya bagi di sekitar kita, bagi lingkungan kita, bagi di rumah kita. Jangan jadikan rumah kita sebagai bencana. Karena neraka tidak jauh ada di dalam hati kita, neraka tidak jauh dari diri kita, mungkin rumah kita neraka, batin kita neraka, lingkungan kita neraka, tapi ciptakan juga surga di dalam diri kita, surga berada di sekitar kita dan tidak ada di rumah kita. Dan kita bisa bermanfaat bagi semua makhluk yang berada. Itu dia maksudnya. Kita pada hari ini adalah bencana tidak akan ada yang bisa mencegah, bencana pasti akan terjadi. Tapi dalam setiap bencana, banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, banyak perlindungan, jadi tanah juga lebih subur, bumi ini lebih asli, dan kemudian sesuatu yang memang harus dimuntahkan. Memang harus dimuntahkan sama seperti manusia, kalau kita mau muntah, terus nggak bisa muntah, tidak enak. Tapi setelah dimuntahkan, menjerawat, kalau nggak sampai meletus juga, nggak bisa. Terus-terusan dia merong-merong. Kalau nggak sudah meletus, ya sudah. Masalahnya seperti itu. Jadi, goncangan-goncangan apapun yang terjadi di bumi ini, ini hanya reminder buat kita bahwa usia kita tidak ada yang bisa menentukan. Karma baik kita belum tentu banyak. Karma buruk kita kapan mau berbuah, kita tidak pernah tahu. Dan yang jelas saat ini, apa yang bisa kita berikan pada dunia, apa yang bisa kita lakukan, ini yang harus kita jaga. Dan jadilah bodhisattva bagi dirimu dan lainnya. Bagi semua orang dimanapun terada. Begitulah yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga kita cukup mendoakan dan bisa memberikan apapun yang kita bisa berikan. Alam ini kembali tenang, damai. terima kasih. Terima kasih. belas asyik ke orang-orang di sekitar kita yang mungkin yang tidak semuanya baik-baik saja. Terima kasih, Suhu. Oke. Saya juga dulu begitu. Saya itu dulu sebenarnya lebih tipe pendiam. Jadi senangnya kan kutub-kutubku, senangnya di perpustakaan, tipe cuek, pendiam. EGP lah sama orang lain sebodoh amat nggak mau pusingin. Sendi buli, sendi apa, tapi tetap berprestasi. Jadi apapun teman-teman mau bagaimana, saya tetap bagi apa yang harus saya bagikan pada orang lain. Tapi nggak mau kepo. Dulu sih, jadi lama-lama orang punya karakter sendiri. Yaudah lah, kita diim aja lah. Yang penting kita bisa happy sendiri. Tapi lama-lama belajar, belajar, dan belajar. Terus sebetulnya semua orang Tiohoa itu pasti punya kuan yang besar. Gambar lah, patung lah. Kalau di Tangerang kan itu Bontek Bio paling besar kelentengnya. Dan orang pada, saya liatin orang-orang, kita kan awalnya basicnya terawadah. Kita lihat-lihat ini pada kelentengan ini, pahai kuan yang kok bisa sampai pahai lama banget. Terus kemudian bisa sampai bawah air doa gitu depan patung kuan yang. Emang kuan ini bisa apa? Begitu kan pertanyaannya kan dulu kan suka nanya ya. Jadi kadang-kadang kita cuma pahai-pahai doang, hormat ya nggak perlu minta-minta lah. Bahasanya kita orang Buddhis, kita praktek sendiri dan kita merasa sendiri. Nggak perlulah kayak gitu-gitu kan. Misin amat, apa mistik bahasanya gitu. Jadi kita agak sedikit meremehkan. Jadi waktu sampai di Taiwan, di Fokwang San, nah itu di Fokwang San, Taiwan ini masyarakatnya kan beda. Masyarakat Taiwan itu udah banyak banget, TV-nya aja ada banyak, TV Buddhis. TV Buddhisnya banyak, terus mereka kalau kebaktian, sarana-prasarana itu luar biasa. Belajarnya juga, waduh, dalam-dalam tentang kebiasaan. Dan kalau kebaktian, terutama kebaktian kuan ini, itu baca puman pin atau kai chan, mereka itu rajin banget. Dan di situ saya baru tahu, oh, ternyata kuan ini itu seperti ini. Jadi pandangan kita sudah mulai berubah. Nah, yang dikatakan, kenapa mereka datang Pai Chan? Kenapa kuan ini itu idol? Ternyata cinta kasih itu adalah udah ada dalam diri kita, tapi gimana ngembangin ya? Nggak bisa. Nah, salah satunya adalah dengan pertahubatan Pai Chan. Jadi saya dulu ikutan Pai Chan, bertahubat, namaskara, namaskara bertahubat. Kalau Anda lihat di Tibet atau pergi ke Bot Gaya, kan ada satu sisi itu, itu para lamar, itu terus satu badan semua. Namaskaranya satu badan, full namaskara. Jadi badannya ngesot gitu kan, sampai ke depan, dan naik lagi itu full namaskara. Nah, itu dari berdiri, duduk, terus berbaring. Mereka lakukan itu terus-terusan sampai ratusan ribu kali. Wah, ngapain nih begini gitu kan? Terus kalau di Mahayana, Pai Chanya, ya dari berdiri, duduk, 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 namaskara, setengah duduk, setengah duduk. Nah, ngapain apa gunanya? Kita bertahubat, apa gunanya kita begini? Oh, ternyata, kendala-kendala yang ada dalam hidup kita ini semua adalah banyak halangan, banyak rintangan, banyak yang namanya cang'ai. Jadi sebelum kita bisa mengembangkan apa yang ada dalam potensi kita ini, kita harus bertahubat dulu. Kita harus patahkan semua belenggu-belenggu dulu. Kita harus menyesal apa perbuatan kita di masa lalu, sengaja mau berdiri, sengaja yang dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini harusnya kita akui dulu. Dan terus olahraga. Saya kegemukan karena kurang olahraga ya. Jadi memang mesti namaskara penuh. Jadi begitu, mereka itu betul-betul sampai membumi bahasanya. Ketika kita membumi, ketika kita merendah, ketika kita melepaskan semua yang ada dalam diri kita, kesabaran Anda bertambah, cinta kasih Anda bertambah, dan melihat orang lain tidak lagi sama. Pola pikir kita, pola pandang kita akan berubah. Berubah bagaimana? Kalau dulu kita melihat orang yang nyebelin kan gemes ya, mau bales gitu kan, mau kesel, tapi kalau sudah begini ada kasihan dia ya. Kita sudah muncul rasa kasihan, ada empat hati, rasa simpati, dan segala macam. Kalau yang berbahagia, kita bisa bersimpati, kalau yang dia jahat atau dia gimana, kita berempati, kasihan amat. Nanti kalau karmanya dia pas waktu yang berbua, bagaimana? Dan sudah seiring sudah jadi biksu, ini sudah jadi suhu, dan dulu waktu masih sama nerah juga sama. Kita lihat ai-ai sembayang gitu ya, mukanya cerah-cerah gitu ya, nyenpo, dan terutama ketika dapat tugas itu di rumah duka. Jadi di rumah abu. Apalagi sekarang kan banyak orang mau meninggal. Ketika kita berdoa, apalagi yang 8 jam itu didoain, benar-benar ya. Mukanya kok tenang gitu, mukanya kok bisa merah, bisa senyum, bisa apa. Sedangkan orang yang nggak pernah nyenpo, nggak pernah berbuat baik, yang nggak punya idol, yang kawanin pusta itu ya, ya mukanya itu. Kayak nggak ada senyum, atau apa gitu. Jadi saya lihat, oh ternyata, Anda nggak perlu ikut campur keyakinan orang, memang betul. Tapi mereka yang punya keyakinannya yang baik, sudah tetap-tetap baik, hidupnya baik, dan punya idol. Kawanin pusta adalah lambang cinta kasih. Dia praktekkan cinta kasih dalam hidup dia, dia terus kebahtian, dia rajin, dia melakukan apa, dan meninggalnya itu. Cantik banget, benar-benar cantik. Nggak perlu didandarin kayak sekarang, apalagi ada sepak mayat ya. Benar-benar cantik. Kenapa? Itu kekuatan dia sendiri akan muncul di situ. Jadi kekuatan para minta. Belum lagi di Taiwan dulu, saya kenapa nggak jadi pulang ke Indonesia. Itu, tiga bulan sebenarnya saya udah stres. Waktu masih, belum jadi sama Nera tuh. Belum jadi sama Nera, baru belajar di Taiwan. Itu tiga bulan tuh saya stres. Kenapa? Biasa dari Terawada, pindah ke Mayana, nggak terbiasa, dan kemudian pelatihannya seperti militer, tegang. Jadinya kayaknya, aduh, semuanya kerja sendiri, apa kerja sendiri. Jadi nggak betul. Waktu mau pulang itu, ada niat mau pulang. Saya keliling perpustakaan, kalau orang-orang kan jam sinya begini, kalau saya jam sinya keliling perpustakaan, pegang buku. Pegang krein. Dimana saya mau berhenti? Saya mau han, itu jawabannya di situ. Begitu saya berhenti, bukunya terbang segini. Dan begitu dibuka, cover depannya, namanya Chen Ipusa. Apaan Chen Ipusa? Nggak ada dalam bodi satwa di Mayana namanya Chen Ipusa. Ya kan? Namanya biasanya Ipusa, Wensu Pusa, Pusin Pusa, Pusin Pusa, Chen Ipusa nggak ada. Dan nama saya dulu, Li Feng I. I-nya sama lagi dengan nama saya. Berarti saya bilang, ini jawabannya. Li Feng I. Dia Chen I. Chen Ipusa. Siapa Chen Ipusa? Jadi bukunya saya pegang. Saya lihat. Loh, cover depannya, wanita, gadis ya 36 tahunan. 36 lebih. Pakai mani kan, kalau di Mayana, umat juga boleh pakai jubah, tapi kosong. Nggak ada potong-potongannya. Pakai jubah coklat, duduk di atas ratai, pakai hijing, terus mukanya dikasih halo, dikasih cahaya. Waduh, makin mikir, apaan ini umat kok? Dibikin begini, umat dijadiin bodhisattva, apa-apaan gitu kan, kita nggak ngerti. Jadi waktu itu saya buka, baru belum bisa mandarinnya, belum jago lah. Tapi saya buka, saya lihat, nggak perlu belajar mandarin lah. Di situ apa? Tempelnya segini nih, 300 halaman. Setiap lembarnya, berisi dari foto-foto dari tulang belulang dia, satu badan. Jadi anak ini adalah orang biasa aja, volunteer di biara, umat biasa, cuma Pancasila doang, dan ambil jalan bodhisattva sila, setiap hari bantu wihara, bersih-bersih, atau dia pergi bertani, karena di Taiwan itu kan ada pertabunan buat wihara. Jadi ada kebun teh, ada kebun pohon, buah, dan segala macam banyak. Jadi dia biasa aja kayak petani, pokoknya bantu-bantu wihara tanpa pamri. Nah, ikut. Pokoknya setiap kegiatan ikut, dia nggak pernah absen. Dia bisa jadi MC, dia bisa jadi apa. Pokoknya orang biasa aja, nggak ada yang mandang dia sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi begitu dikremasi. Semua tulangnya relik, ada reliknya, dan reliknya itu berwarna-wani. Kalau kita taunya kan reliknya biku-biku Thailand di arahat, yang udah arahat, yang bening-bening transparan. Kalau di Mahayana, relik itu bonus kebaikan. Jadi tulang itu bisa berwarna-wani kayak kristal, dan bulat-bulatnya itu ya berwarna. Ada warna hitam, merah, biru, hijau. Banyak banget di badan dia. Tulang-tulangnya ada yang bentuk kayak kuanin pusa, ada yang hafas, segala macam. Wah, saya syok lah pada saat itu. Karena konsep kita kan yang punya relik itu hanya orang suci. Dan ini ternyata orang biasa, umat biasa, bantu-bantu wihara doa biasa, tapi dia tulus lakukan. Jadi, begitu dikremasi, ada bonusnya yang luar biasa. Sampai mamanya bilang begini, setiap hari saya marahin ini anak, karena diwihara melulu. Ya kalau tahu anak saya kayak begini mah, udah anak spesial ya. Nantinya orang tua sendiri yang punya ikatan jodoh sama anaknya nggak bisa melihat kemuliaan anaknya. Nggak bisa lihat kelebihan anaknya. Malah sering cekcok sama anaknya. Demikian juga temennya, cicinya, dan segala macam nyesel semua. Yang pernah bully dia, yang pernah apa, ternyata, wah, nggak nyangka. Itu sempat. Sempat ini banget gitu. Dan membuat saya berpikir, oh, umat awam aja bisa punya bonus. Yaudah, gue nggak jadi pulang. Lalu pulang baru tiga bulan kan, waduh, kayaknya, di mana di muka kan? Gengsi ya. Jadi, gengsi itu menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan bukan gengsinya. Tetapi itu tadi, ketika membacakan dan menemukan suatu buku itu, umat aja. Kalau dia sungguh-sungguh, pakai hati, pasti bisa punya bonus. Artinya, kebaikan itu tidak pernah ada tertukar. Jadi, kalau sekarang kita bilang, dia kuali inpusa, dia bodi satu nyamar, menjadi tubuh seorang CRI gitu kan? Kita nggak tahu. Dan nama saya dulu li feng i. Oh, aduh, dia nyamain-nyamain aja sama-sama i-nya. Jangan-jangan gue juga bodi satwa nih. Jangan-jangan gue bodi satwa. Ini membuat inspirasi buat semuanya. Dan memang kan sang budak kata, setiap makhluk memiliki benih kebudahan. Dan benih kebudahan itu bodi kita. Dan siapa yang menjalankan bodi kita disebut bodi satwa. Jadi, siapapun pasti bisa. Jadi, saya yakin. Udah, ngajin pulang. Akhirnya empat tahun betah. Sampai lulus dan mudah di pici gudang, bahasanya begitu. Jadi, kita bisa berubah kok. Sekarang baru teman kita terbitin buku-buku bagusnya. Ini pertobatan Mahayana sudah diperjemahkan ke dalam buku-buku yang sekarang. Terima kasih, Felix. Yang sudah menerjemahkan buku-buku pertobatan. Karena Mahayana dari dulu itu cuma sembayang-sembayang-sembayang. Bukunya bahasa Mandarin. Dan orang nggak tahu apa yang dibaca sih sebenarnya di buku itu. Yang baik cuma suhu-sunya doang. Maksudnya di belakang kadang-kadang cuma ikut-ikutan. Bahkan kadang-kadang nggak baik. Tapi kalau kita ngerti artinya, ngerti maknanya, dan kita tahu yang diomongin itu apa. Wah, akhirnya bisa sedih, bisa nangis. Dan saya juga waktu ambil bodhisattva sila tuh, namaskara, saya bisa lihat video gitu di tanah. Bener-bener nggak tahu munculnya dari mana. Waktu kita namaskara, bisa muncul tayangan gitu kan. Saya pernah mukul adik saya, nampar gitu. Nampar adik saya yang bontot, yang cewek bontot. Terus dia bilang, memang lukanya udah sebentar doang di situ. Tapi kamu tahu nggak berapa lama dia menghapuskan kesedihan karena tampaknya. Terus mama saya yang nangis, saya ngelawan papi saya. Jadi artinya, waktu kita benar-benar bertobat, benar-benar itu, kita bisa lihat sendiri yang kita lakukan dulu dengan emosi, dengan mungkin kita udah lupain, dengan kebahagiaan kita, kebanggaan kita, kesombongan kita, keluar. Dan ketika keluar, inilah yang akan mengubah mindset kita. Kita bilang, oh, semua makhluk punya rasa, semua makhluk punya sensitif. Jadi gimana? Jangan kita terpengaruh oleh orang lain, tapi kita yang harus mempengaruhi orang lain. Lancarkan cinta kasih itu sebanyak-banyaknya. Dulu kita udah tahu Brahma Wihara, Brahma Wihara. Bahasa Mandarinia itu se-uliyang sin. Saya itu empat. Uliang itu tanpa batas. Sin itu hati. Jadi empat hati yang tanpa batas. Ternyata Brahma Wihara. Kenapa dia disebut Brahma Wihara? Karena dia mempraktekan dengan empat ini, dia sudah bisa mencapai level Brahma. Karena ini hati yang tanpa batas. Cinta kasih tanpa batas, wulas kasih tanpa batas, kebahagiaan tanpa batas, keseimbangan yang tanpa batas. Ini yang disebut UPK. Dan UPK ini adalah ternyata jalan tekan. Di situ. Jadi gak apa-apa. Siapapun yang menggoda, siapapun yang membuat ini anggap dia pelatihan. Jadi kita bisa melatih diri, kita bisa menjadi lebih baik, dan kita ada temannya, berlatih, teman menguji. Coba kalau gak ada yang uji. Hidupnya datar-datar aja. Ujian gak bakal terhasil. Tapi kalau kita uji, lama-lama-lama disana. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Suho. Saya memiliki niat untuk belajar menjadi vegetarian dengan langkah awal untuk tidak memakan daging ikan. Apakah hal tersebut sudah benar? Terima kasih, Suho. Ya, untuk menjadi vegetarian sebenarnya adalah pelatihan. Kalau untuk bisu kan harus wajib. Karena bisu itu kan harus mengembangkan cinta kasih tanpa batas, yang tadi saya udah ceritakan. Jadi gimana kita bisa melihat makanan yang di depan kita itu, aduh, ini dulunya siapa? Karena kita gak tahu. Emang itu sudah dibeli, itu sudah dimasak, sudah apa. Tapi kan kalau kita aplikasi interasinya, mungkin dia dulu orang tua kita, mungkin dulu adik kita, mungkin dulu siapa kita. Jadi ini adalah pelatihan. Buat umat, tidak ada keharusan wajib atau enggak. Tetapi ini adalah kesadaran aja. Jadi ketika dia yang sudah mulai tumbuh, kesadarannya, dia mulai mau mencoba, ya gak apa-apa, start dari mana juga gak ada masalah. Terus ada yang bilang, ah suhu vegetarian itu bohong-bohongan lah. Buktinya daging palsunya banyak, daging-dagingan. Nah kalau Anda melihatnya seperti itu, Anda berarti perpikirannya masih daging. Tapi kita yang sudah melatih vegetarian, yang udah pernah ngelasin daging, dan merasakan daging-dagingan, jelas gak sama. Jelas gak sama. Jadi gak mungkin ketika Anda makan dari tepung itu, Anda merasakan ini ayam beneran bovo. Gak mungkin. Anda udah tahu itu vegetarian, daging palsu gitu kan. Tapi itu dimudahkan, supaya orang-orang yang gak bisa murni vegan, bisa latihan pelan-pelan dari gluten, walaupun kalau restorannya tinggi juga ya. Makanya saya tetap gemuk pada vegetarian. Karena gluten itu dari 10 kilo, paling dapatnya cuma berapa ondoa. Nah terus juga kalau kita lihat di sana, di mana-mana kita lihat, orang udah mulai melatih diri vegetarian itu bukan karena bodhisattva sila, bukan. Bukan karena dia Mahayana atau dia apa, bukan. Tetapi sekarang demi kesehatan. Jadi sekarang restoran-restoran vegetarian sudah mulai dibuka di mana-mana dengan dalil kesehatan. Karena ternyata sumber penyakit berasa dari apa yang kita makan. Ayah daging, dia disuntikin hormonnya berapa kali. Lalu dulu, ayam nunggu sampai gede, lama ya. Nunggu ayam dari anak ayam sampai gede. Sekarang disuntikin hormon cepat gedenya, dan cepat gedenya cepat dipotong. Terus kemudian sapi disuntik 10 kali yang kapasitas hormonnya itu bisa 48 kali dari hormon manusia, hormon yang dibutuhkan manusia. Makanya kita lihat juga orang yang senang makan sapi atau makan ayam yang disuntik itu, hormon tubuh dia akan berubah. Dia jadi bongsor, dia bisa jadi gede banget, terus juga kadang-kadang kita lihat pertumbuhan yang belum pada waktunya. Nah, itu bisa terjadi. Terus juga belum lagi kotoran-kotoran bakteri dan segala macam. Nah, itulah sudah dibuktikan dari para medis ya. Dia melihat bahwa kolesterol, orang cancer harus berhenti makan daging. Jadi untuk start vegetarian, mulai aja dari diri kita sendiri niat dulu, bahwa saya niat mau cecap gue dulu, oke, kalau cecap gue udah bisa, lanjutin satu minggu atau satu bulan, terus kemudian tiga bulan, atau apa, dan itu pelatihan di kita sendiri masing-masing. Mau mulai start dari tidak makan ikan dulu, ya nggak ada masalah. Mau mulai dari tidak makan apa, nggak ada masalah. Yang penting, kita juga jangan tahu fanatik. Karena yang tahu fanatik juga membuat repot. Misalnya, mama kita udah masak, ada yang enak-enak, terus kita nggak mau makan. Maaf, saya pergi tadi, kan jadi ngerepotin orang. itu patria ke-6 zen, itu 12 tahun bersembunyi di tempat pemburu. Jadi mereka itu makannya tiap hari dah hasil dari buruan. Tapi kan, setiap makan daging itu pasti ada sayurnya, kan? Pasti ada sayurnya di dalam sop atau di dalam menu racik daging itu pasti ada sayurnya. Jadi, Hoineng itu hanya makan pangpian roh. Jadi artinya, yang ada di samping daging. Jadi sayur-sayuran aja dia makan, dagingnya tidak disentuh. Walaupun satu kuali, walaupun satu mangkok, kita bisa tetap untuk melatih vegetarian. Itu enggak ada masalah. Karena masih umat. Jadi jangan jadikan vegetarian ini terus-menerus sebagai perdebatan. Bercuma. Enggak ada ujungnya. Dari dulu sampai sekarang enggak pernah ada solusi. Solusinya ya, ketika Anda sudah mampu vegetarian, yaudah jangan jelek-jelek. Ini enggak mampu vegetarian. Yang enggak mampu yang enggak vegetarian. Kalau Anda enggak vegetarian, ya juga jangan memandang sinis yang vegetarian. Karena ini adalah melatih doang kebiasaan kita makan. Dan melatih apa yang bisa cinta kasih. Sama seperti tadi perempamannya. Coba kalau itu ikan Anda, itu ayam Anda yang Anda rawat dari ketidia kecil, anjing Anda, atau kelici Anda, tiba-tiba dipepanggang, digoreng di depan Anda. Apalagi kalau aplikasi lebih tingginya lagi adalah merenungkan bahwa itu adalah orang tua Anda. Dan kita tahu dalam 31 alam kehidupan kita muter-muter terus. Nanti jadi orang tua kita, sekarang jadi anak kita, nanti jadi binatang keliaran kita, apapun itu kan muter-muter terus. Apakah Anda tidak yakin jodoh yang ada di meja makan Anda adalah bukan siapa-siapa Anda? Dulu ada satu cerita yang namanya Cinsan Hovo. Ini Biksu ya. Ini Biksu yang bernama Cinsan. Jadi dia punya kemampuan batin, sentuh. Dan dia diundang di pemberkatan satu pengantin. Jadi kan kalau pengantin itu mau menikah itu dia harus payi cusien, harus payi leluhur. Jadi dia payi ama dia, sama si pengantin cowok. Cinsan Hovo ini Biksu ini ketawa terus. Kenapa? Karena dia lihat yang di foto itu sama yang payi pengantin perempuan, orangnya sama. Artinya, si amanya dulu itu lahir lagi jadi pengantin perempuannya. Jadi pengantin ini payi-pay dia sendiri. Dia ketawa. Terus amanya nikah sama cucunya. Kenapa bisa begitu ya? Oh ternyata amanya waktu anaknya lahir, eh cucunya lahir, waktu cucunya lahir amanya udah tua banget. Dan kemudian amanya udah sakit. Jadi dia bilang, aku nggak bisa lihat kamu. Tapi aku sayang sama kamu karena cucu pertama cowok lagi kan. Barang dulu kan pemelengkatannya kuat kalau anak cowok. Apalagi cucu cowok. Wah, panggap banget. Seneng. Dan kemudian amanya meninggal. Ikatan cinta itu lah yang mempertemukan mereka kembali. Nah, seperti itu. Jadi lucu kalau kita pikir-pikir ya. Wah, jodoh itu lucu. Tapi kan udah lupa masa lalu kalau dia ngomongin lagi ya nggak jadi nikah. Itu kan amam-amu. Terus yang kedua persembahan makanan yang disajikan di situ. Ikan lah, cumi lah, apa segala macam. Sama keluarga yang ada di situ. Memang keluarganya berantem mulu, ribut terus, tidak pernah akur. Dan nyatanya yang jadi keluarga itu adalah dulu peliharaan yang dipotong dan dipersembahkan sebagai makanan buat leluhurnya. Jadi itu balik. Dulunya binatang, dipotong, ada jodoh, lahir lagi jadi manusia. Jadi keluarganya. Makanya hubungannya nggak gitu harmonis karena ada sisi bales dendam. Sedangkan yang sekarang jadi sapi yang dipotong itu, ayam yang dipotong. Karena kan zaman dulu kan kalau mau sembahyang atau apa biasanya dari peliharaan. Jarang yang beli di pasar zaman dulu. Jadi semua orang zaman dulu itu halamannya luas, miara, apapun dipiara. Dan kalau mau sembahyang ya pasti dipotong. Jadi yang dipotong itu adalah ternyata dulunya ada keluarganya. Jadi persembahkan buat leluhurnya juga. Jadi ini satu cerita Chin Sang Hovo ini bisa menyentuh banyak orang-orang di Taiwan atau vegetarian. Itu juga yang membuat saya menjadi kuat di dalam latihan vegetarian. Ternyata kita nggak tahu apa yang disajikan depan kita ini hubungan karmanya apa sama kita. Tadi ada pertanyaan juga ya tentang gunung meletus, terus yang jadi korban, apakah karma? Ya udah pasti karma. Terus bagaimana mereka bisa terbebas? Ya karma itu ada karma umum, karma bersama, dan juga ada karma khusus, karma sendiri. Ada karma yang melemahkan, ada karma yang menguatkan, ada karma yang sesuai waktunya, ada karma yang belum sesuai waktunya. Jadi walaupun korban yang banyak, ada yang bisa masuk surga, ada yang bisa masuk bawah, ada yang bisa selamat, ada yang terluka, ada yang nggak kena. Jadi karma itu kembali ke masing-masing punya karma. Kita hanya bisa memberikan kondisi. Doa yang terbaik supaya kita sadar. Tapi doa aja nggak bisa mengubah dunia. Yang bisa mengubah dunia adalah sekarang kesadaran kita tentang ekosistem, kesadaran kita tentang lingkungan, kesadaran kita mengolah sampah. Sampah-sampah itu tolong dipilah-pilah. Sampah-sampah itu jangan dibuang ke sungai. Sampah-sampah ini tolong dihargai. Ada sekarang banyak dapur daur ulang. Apalagi seci udah masuk Indonesia, kita bisa lihat. Trafek cinta kasih dari Master Cheng Yen yang luar biasa itu. Memperhatikan ekosistem, memperhatikan lingkungan, memperhatikan daur ulang, dan kemudian juga bisa bermanfaat buat semuanya. Ape sekarang gerakan eko-enzim juga sudah membuat. Saya bisa lihat kali di depan. Ini kamar saya nih. Kamar saya nih. Kalau Anda mau lihat depannya itu bawahnya ada kali. Jadi di sananya itu ada kali. Jadi di bawah kamar ini kali dulu hitam banget dan bau. Belakangan, gerakan-gerakan dari eko-enzim. Tadi saya lihat ada ibu eko-enzim. Jadi gerakan mereka yang membuat eko-enzim itu melarungkan eko-enzim ke dalam sungai, ke dalam kali, ke dalam apa, sehingga airnya lebih jernih dan lebih bersih. Kemarin ada viral juga di TikTok. Banjirnya bening banget. Airnya bening banget. Wah, nggak tahu di mana itu ya. Kalau banjirnya kayak begitu sih, asik. Bukan penderitaan. Tapi orang bisa lihat kolam renang gratis di rumahnya. Tapi bening gitu. Tapi kalau kolamnya, banjirnya itu udah coklat, dekil, hitam, bau, banyak sampah, ya itu meraka, penderitaan gitu ya. Jadinya, apapun namanya, kalau kita menjaga lingkungan, kita kembali lagi pada diri kita, kembali lagi pada pengertian yang sesungguhnya, maka bencana akan bisa berkurang. Coba pohon-pohon, pohon bodi lah sebenarnya. Yang cocok, taruh di hutan-hutan yang bawa tanam pohon bodi. Jangan sekarang orang mikirin ekonomi, akhirnya semuanya badan nanamnya sawit. Nanam sawit ekonomi tinggi, betul. Kita bisa punya kebutuhan minyak dan lain-lain, betul. Tetapi pohon sawit itu, dia haus air. Jadi dia akan menyerap banyak banget air. Dan jadi kering. Tanah akan jadi kering. Dan ketika hujan, dia tidak bisa serap air yang turun hujan, tidak ada tahanan akarnya. Sehingga jadi bajir, jadi longsor. Beda sama pohon-pohon yang menghasilkan oksigen. Dia bisa menjaga alam ini dengan baik. Jadi cobalah, dalam masuka, bikin proyek penanaman sejuta pohon. Bikin pohon apapun, dimanapun, dan segala lain. Bahkan sekarang juga jadi banyak pohon indoor. Atau gardening vertical. Di tanaman-tanaman yang sudah tidak bisa tumbuh lagi di tanah yang sudah pengada tanahnya, ternyata masih bisa tumbuh di tembok-tembok. Terus juga ada hidroponik. Hidroponik sih buat makan. Tapi penghijauan ini bisa dilakukan di mana saja. Itu sudah membantu lingkungan. Oke? Tentakan berat dekat ya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Semoga aku dapat menyeberangi semua kehidupanku di dunia, bebas dari karma, kilesa, dan segala kekuatan penghalang. Bagaikan teratai bermekara, terganggu oleh gelombang air. Bagaikan mentari dan bulan bergerak tanpa penghalang di angkasa. Semoga aku dapat meredakan penderitaan-penderitaan di alam rendah dan di segala penjurut dan dimensi semesta raya. Semoga aku dapat memandu semua pengembara di samsara demi kebahagiaan murni dari pencerahan. Semoga aku dapat terus-terus menerus mempraktekkan selama berkalpa-kalpa hingga datangnya aktivitas pencerahan sempurna. Bertindak dalam keserasihan berbagai kecerungan makhluk menunjukkan cara-cara hidup seorang bodhisattva. Semoga aku selalu memiliki sahabat-sahabat yang mana memiliki jalan yang sama dengan aku dan tubuh ucapan juga batin. Semoga kami dapat mempraktekkan bersama doa, harapan, dan kegiatan-kegiatan yang sama. Semoga aku selalu bertemu dengan guru spiritual yang tidak pernah mengecewakan sahabat terbaik tersebut yang dengan sungguh-sungguh berkeinginan menolongku dan yang dengan mahir menginjengajar ikut jalan bodhisattva. Semoga aku selalu langsung bertemu dengan para Buddha dan para guru yang dikelilingi oleh para bodhisattva dan tanpa putus atau tanpa takut selama berkalpa-kalpa mendatang. Sehingga aku dapat memberikan persembahan-persembahan yang lebih luas. Semoga aku dapat memancarkan kemanapun segala Dharma yang menyadarkan dan mewujudkan perencapaian seorang bodhisattva dan mempraktekannya dengan giat dan bersemangat di semua kalpa yang akan datang. Semoga di semua kehidupan yang ada aku menjadi harta karun bermutu baik yang tiada habisnya dengan cara mahir berbuat baik bijaksana dan samadhi. Mencapai pembebasan mantap dengan menghimpun kebiasanan dan kebajikan tulus murni tanpa batas. Semoga aku selalu melihat ladang kebajikan para Buddha yang tak terbatas bimblanya bagi atom-atom yang tak terbayangkan berada di tengah para bodhisattva yang mempraktekkan pandangan-pandangan dan kegiatan bodhisattva. Demikianlah di segala penjuru dan tiga masa yang jaraknya bagikan tipis seholai rambut aku menyelam dalam samudera Buddha samudera tanah suci para Buddha dan demikian kubraktekan selama samudera kalpa. Semoga semua malu bisa mencerahkan dan membimbing kita semua dalam kedamaian dan sejataan. Semoga kita terlindung dari segala marah bahaya, bencana dan ketakutan apapun bentuk kebencian semoga cepat lenyap apapun bentuk keserakaan semoga bisa berkurang apapun bentuk kebodohan batin semoga bisa bertambah kejaksanaan dengan keyakinan pada Buddha dan amat dan sangga semoga kami semua berbahagia mereka korban-korban bencana dimanapun berada bisa memperoleh cahaya terang dan bisa segera mengatasi permasalahan hidupnya semoga yang meninggal bisa terlahir di tanah suci Buddha Amitabha atau di taman di taman-taman indah para bodhisattva berada maupun di surga-surga tempat para kediaman para dewa semoga mereka yang sakit segera sembuh semoga kita semua selalu terjaga sehat dan sejahtera Amitokho ya oke sekian terima kasih selamat menikmati